Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai pembelajarannya Hari ini kita akan belajar Microsoft Word Sudah tidak lain lagi Kelas 4 sudah masuk Microsoft Office Dan yang dipelajari adalah Microsoft Word Dibuka dulu LKS-nya halaman 4 Di bab 1 itu kita akan mengenal program pengolah kata Program pengolah kata yaitu Microsoft Word sendiri Apa itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah program aplikasi pengolah kata yang tergabung dalam Microsoft Office Program ini bisa digunakan untuk menulis dokumen Misalnya karya tulis skripsi, novel, dan sebagainya Selain menulis dokumen, Microsoft Word juga dapat digunakan untuk bekerja dengan tabel Di sini akan Pak saya presentasikan Bisa dilihat ya Kok ngelak lagi Gak jalan Bentar Komputernya gak jalan lagi Nah ini baru jalan Ya jadi sekarang kita mengenal Microsoft Word Microsoft Office MS Word Jadi disini kita harus tahu apa itu Microsoft Word Kegunaan Keunggulan Serta fasilitas yang diberikan Microsoft Office Word Microsoft Office Iyalah Jadi sebelum kalian tahu tentang Microsoft Word Kalian harus tahu dulu apa itu Microsoft Office Microsoft Office adalah sebuah paket aplikasi perkantoran Buatan Microsoft Dan dirancang untuk dijalankan Di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Match OS X Nah di komputer lab kalian sendiri Itu komputernya pakai sistem Windows Jadi bisa dipakai Atau diisi aplikasi Microsoft Office Ya Selanjutnya Microsoft Office itu Ada beberapa aplikasi di dalamnya Seperti contoh Ada Microsoft Word Ada Microsoft Excel Ada Microsoft PowerPoint Ada Microsoft Outlook Dan Microsoft Publisher Jika tidak kelihatan HP-nya bisa dimiringkan ya Dibuat landscape Atau rotasinya Ditidurkan Ya biar kelihatan jelas Ini saya perbesar Biar kelihatan Jadi yang pertama Yang akan kita bahas adalah Microsoft Word Aplikasi atau perangkat lunak pengolah kata Ya Aplikasi Untuk Mengolah kata Jadi Khusus untuk Microsoft Word Ini untuk mengolah kata Ya Artinya dokumen Untuk mengolah kata Kemudian yang kedua Ada yang namanya Microsoft Excel Microsoft Excel ini Adalah software pengolah angka Biasa digunakan dalam marketing Ya kalau nanti kelas 5 Biasanya diajari tentang Microsoft Excel Kalau enggak kelas 5 ya kelas 6 Kemudian ada Microsoft PowerPoint PowerPoint ini dibuat Untuk sebuah presentasi Seperti yang Pak Saya lakukan ini Ini Pak Saya melakukan presentasi Dan membuatnya di aplikasi Microsoft PowerPoint Sama ini akan diajarkan di kelas 5 Kalau enggak kelas 6 Ya Salah satunya Karena kemarin Pak Faw bilang Excelnya Microsoft Excel Itu kalau enggak salah di kelas 6 PowerPointnya di kelas 5 Jadi untuk kelas 4 ini Kalian harus bisa menguasai Microsoft Word Minimal kalian sudah bisa ngetik Dan tahu kegunaan daripada ikon yang ada Di Microsoft Word Selanjutnya Keluarga dari Microsoft Office adalah Microsoft Outlook Seperti ini ya logonya Microsoft Outlook ini Sebuah program personal information manager Dari Microsoft Dan bagian dari suite Microsoft Office Ya Sebuah aplikasi yang dibanggakan Walaupun biasanya hanya digunakan untuk mengirim Dan membaca surat Surat E Surat E itu surat email Ya Email Email itu surat elektronik Atau surat Digital Ya program ini juga memiliki fungsi kalender Jadwal kerja Jadwal kerja Catatan dan jurnal Jadi Kalau punya jadwal kerja kalian banyak Nanti ya kalau sudah besar Bisa dijadwal Jam sekian Atau tanggal sekian Ada Jadwal apa saja Ini bisa digunakan Dan bisa digunakan sebagai pengingat di jadwal tadi Kemudian yang kelima ada Microsoft Publisher Microsoft Publisher ini Biasa digunakan dalam perkantoran Sangat bagus untuk Apa namanya Publishing ya Apa itu Artinya Ya untuk publikasi Ya Untuk publikasi Kemudian bisa membuat Surat kabar Kartu ucapan dan lain-lain Ya jadi kelima ini adalah keluarga dari Microsoft Office Sebenarnya gak hanya lima ada banyak Cuma yang kita sebutkan yang pentingnya saja Lima ini yang terpenting dalam Microsoft Office Apalagi Microsoft Word itu sangat penting Selanjutnya kita masuk di pembahasan Mengenal Microsoft Word Seperti yang ada di LKS Program aplikasi pengolah kata yang tergabung dalam Microsoft Office Program ini bisa digunakan untuk menulis dokumen Kalau zaman dulu kita pakai mesin tick ya Kalau kalian tahu Kalau gak tahu bisa browsing nanti Mesin tick Itu ngetiknya satu-satu Dan di Ngetiknya langsung di kertas Bukan di layar monitor Selain menulis dokumen Microsoft Word juga dapat digunakan Untuk bekerja dengan tabel Berkreasi teks Dan memasukkan gambar Ya Jadi gak hanya untuk Memasukkan teks saja Tapi bisa Bermain tabel Tabelnya sama seperti Microsoft Excel Cuman bedanya Kalau di Microsoft Excel Kita bisa memakai rumus Kalau di Microsoft Word Gak bisa kita pakai rumus Kemudian kreasi teks itu Kalian bisa membuat Tulisan yang Artistik Ya Gak hanya monoton Seperti yang ada di layar ini Tapi tulisannya bisa dibuat Macam-macam gaya Dan yang terakhir bisa Dimasukkan gambar Ya Jadi seperti ini Ini kan logo Ini gambar Ini bisa dimasukkan di Microsoft Word Itu pengenalan daripada Microsoft Word Ya Selanjutnya Aplikasi pengolah kata ini Gak hanya satu Gak hanya Microsoft Word saja Banyak yang lain Yang bisa digunakan Untuk menulis Di dokumen Ya Antara lain ada LibreOffice Dan yang paling terkenal ini Ada WPS Office Ya Yang sekarang bisa Di download di Playstore WPS Office ini Kemudian ada Apache Open Office Dan Ada Yang terakhir ini Ada Only Office Keempat Aplikasi ini Fungsinya sama Seperti Microsoft Word Ya Cuman Kenapa Yang paling sering digunakan Itu Microsoft Word Karena Apa Disini Tak jelaskan Karena tampilannya Yang sangat Mudah dipahami Mudah dipelajari Ya Dan yang terpenting Ini ringkas ya Untuk menu-menunya Kemudian Ikonnya Ini contoh Tampilan Daripada Microsoft Word Versi 2007 Ya Tolong Dimatikan dulu Mic nya Ini contoh Tampilan Daripada Microsoft Word 2007 Kalau kalian Pernah ke lab Ya Dulu Tampilannya Masih seperti ini Microsoft Word nya Di Komputer lama Nah Sekarang Alhamdulillah Komputernya Sudah baru semua Jumlah total Ada 21 Ya Jadi nanti Bisa gantian Satu anak Bisa Memegang Satu komputer Ya Ini contoh Tampilan Microsoft Word 2007 Karena ada Pembaruan Dan Penataan Ulang Maka Tampilan Microsoft Office Itu berubah Dan sekarang Sudah masuk Di 2016 Atau versi 2016 Sangat Berbeda Tampilannya Lebih Bagus Lagi Lebih Simpel Lagi Gak Terlalu Banyak Efek Gambarnya Juga Di bagian Menu Menunya Dan Ikon Yang Pak Saya Ketahui Versi Terbaru Daripada Microsoft Word Itu Sudah Masuk Di 2019 Cuman Gak Kalah Jauh Sama Versi 2016 Untuk Tampilannya Masih Sama Cuman Ada Beberapa Tambahan Fasilitas Yang Ditambahkan Di 2019 Hanya Itu Saja Selanjutnya Keunggulan Daripada Microsoft Word Kenapa Microsoft Word Lebih Digunakan Banyak Orang Daripada Aplikasi Yang Lain Satu Dapat Menggunakan Berbagai Jenis Huruf Jadi Model Hurufnya Itu Gak Hanya Satu Tapi Ada Seribuan Lebih Dari Seribu Kalau Kalian Mau Download Di Internet Itu Lebih Banyak Lagi Cuman Yang Disediakan Oleh Microsoft Word Sendiri Itu Terbatas Sekitar Ada 700 Kalau Enggak Iya Enggak Sampai Sih Sekitar 100 Kalau Di Microsoft Word Sendiri Kalau Kalian Baru Beli Laptop Kemudian Kalian Baru Buka Microsoft Word Itu Enggak 200 Ada Gaya Font Gaya Tulisannya Yang Dibawa Daripada Pabrik Tapi Kalau Kalian Mau Download Di Internet Itu Banyak Sekali Banyak Sekali Model Model Font Yang Kedua Kenapa Menjadi Unggulan Karena Yang Kedua Otomatis Mengatur Ukuran Kertas Ini Yang Lebih Banyak Sekarang Yang Ada Di Beberapa Aplikasi Pengolah Kartai Jadi Dia Bisa Otomatis Mengatur Kertas Ukuran Kertas Mau Pakai Ukuran Kertas A4 Volio Legal Letter A3 A5 Sudah Disediakan Oleh Microsoft Word Yang Ketiga Kalian Meralat Tulisan Secara Langsung Artinya Kalau Kalian Dulu Kalau Tahu Mesin Tik Itu Langsung Ngetiknya Di Kertas Bukan Di Layar Ngetik Langsung Di Kertas Jika Ada Kesalahan Maka Kalian Langsung Membuang Kertas Itu Tadi Dan Mulai Ngetik Nya Dari Awal Lagi Nah Keunggulan Dari Microsoft Word Ini Meralat Tulisan Secara Langsung Jadi Kalau Ada Kesalahan Bisa Kalian Backspace Atau Bisa Kalian Delete Jadi Nggak Perlu Ngetik Ulang Mulai Dari Awal Lagi Itu Keunggulannya Yang Keempat Dapat Dibaca Dalam Bentuk Digital Seperti Yang Pak Saya Praktikan Ini Ya Nomor Empat Ini Dapat Dibaca Dalam Bentuk Digital Artinya Kalian Bisa Melihatnya Lewat Laptop Maupun Handphone Tanpa Perlu Menge Print Atau Mencetak Nya Yang Kelima Keunggulannya Adalah Dapat Diseberluaskan Di Internet Artinya Kalian Bisa Share Ke Teman Teman Kalian Seumpama Kalian Membuat Novel Atau Cerita Kalian Ketik Di Microsoft Word Nah File Dokumen Nanti Bisa Kalian Share Ke Teman Teman Kalian Jadi Teman Teman Kalian Bisa Membaca Tulisan Atau Karya Kalian Kemudian Yang Terakhir Nomor Enam Interface Yang Mudah Dipahami Ya Jadi Interface Modnya Itu Mudah Dipahami Gak Monoton Dan Disitu Di Ikonnya Kalau Kalian Geser Modnya Akan Keluar Sebuah Tulisan Yang Mana Tulisan Itu Bertuliskan Keterangan Tentang Kegunaan Ikon Tersebut Gunanya Apa Ikon Tersebut Gitu Sebentar Nge-lag Lagi Ini Not Responding Gak Ada Respond Tuh Mati Bentar Ya Gak Bukain Dulu Ini Laptop Nya Sudah Mau Ini Apa Harus Diinstal Ulang Sudah Berat Kebanyakan Aplikasi Sebentar Buka Itu Tadi Sampai 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 Sini Itu Tadi Keunggulan Daripada Microsoft Word Kemudian Kita Akan Memahami Fasilitas Fasilitas Apa Saja Yang Diberikan Microsoft Word Untuk Kita Salah Satu Fasilitas Yang Paling Dibutuhkan Orang-orang Adalah Satu Match Equation Ya Yang Ini Match Equation Ini Gunanya Untuk Apa Gunanya Untuk Menulis Rumus Matematika Ya Kalau kalian Ujian Pada Matematika Rumus Yang digunakan Untuk Mengetik Ya Ini Menggunakan Itu Menggunakan Match Equation Equation Yang Ada Di Microsoft Word Jadi Gunanya Untuk Mengetik Rumus Matematika Perlu Dicontohkan Sebentar Saya Buka Word Nanti Contohkan Oh Ya Untuk Yang Pas Saya Pakai Ini Microsoft Word Versi 2013 Ya Di Bawah 2016 Cuma Tampilannya Masih Sama Ini Tampilan 2013 Milik Pak Seha Disini Ada Tertulis Dokumen Word Produk Activation Violet Artinya Apa Bahwa Microsoft Word Pak Seha Atau Microsoft Office Ini Aktivasi Produk Sudah Gagal Atau Violet Ya Nah Untuk Mencari Math Equation Yang Tadi Kalian Bisa Klik Insert Kemudian Di Samping Kanan Itu Ada Equation Equation Nah Ini Berguna Untuk Mengetik Rumus Matematika Ya Bisa Dilihat Disini Ya Ini Ada Flexion Script Radical Integral Dan Dan Lain Lain Kemudian Untuk Rumus Sendiri Juga Banyak Disini Basic Match Ini Bisa Kalian Pilih Ya Banyak Sekali Disini Ini Contoh Kalau Kalian Mau Ngetik Rumus Matematika Ini Fasilitas Yang Diberikan Sama Microsoft Word Salah Satunya Ya Match Equation Ini Kemudian Fasilitas Yang Kedua Yang Diberikan Oleh Microsoft Word Adalah Ships Tuh Kalau Balik Ships Kalau Di Apa Namanya Pain Adalah Untuk Menggambarkan Ini Sama Jadi Ships Yang Ada Di Microsoft Word Ini Sama Dengan Yang Ada Di Pain Kalian Bisa Menggambar Kotak Sekitiga Lingkaran Dan Lain Lain Kemudian Ada Yang Namanya Drawing Drawing Art Itu Seperti Menulis Ya Atau Menggambar Jadi Jadi Di Apa Disamping Ada Ships Kalian Juga Bisa Menggambar Bentuk Apa Saja Yang Tidak Ada Di Ships Ya Bentuk Apa Saja Yang Tidak Ada Di Ships Itu Bisa Kalian Gambar Menggunakan Drawing Selanjutnya Di Bawahnya Match Equation Ini Ada Yang Namanya Word Art Word Art Ini Seperti Artistik Sebuah Tulisan Atau Model Graffiti Jadi Microsoft Word Juga Menyediakan Fasilitas Word Art Biasanya Word Art Ini Biasanya Buat Macam Macam Atau Tulisan Yang Seperti Berkelas Berkaya Jadi Ada Gayanya Ada Efek Efek Bayangan Atau Yang Lain Kemudian Ada Chart Chart Berguna Untuk Diagram Ya Memasukkan Diagram Kalau Kalian Kerjakan Tauran Nanti Cat Ini Sangat Berguna Untuk Memasukkan Diagram Jadi Pemasaran Di Bulan Ini Naik Berapa Persen Itu Bisa Menggunakan Cat Ya Kemudian Ada Clip Art Nah Clip Art Ini Hanya Ada Di Microsoft Versi 2007 Ya Di Versi 2013 Versi 2016 Sampai Versi 2019 Clip Art Ini Sudah Dihapuskan Clip Art Ini Sama Dengan Kalian Ketika Memasukkan Gambar Cuma Gambar Di Clip Art Ini Sudah Disediakan Oleh Microsoft Word Karena Berkembangnya Zaman Dan Berkembangnya Teknologi Kalian Bisa Mengambil Gambar Dari Google Kalian Simpan Dan Itu Bisa Kalian Masukkan Di Microsoft Word Jadi Clip Art Sekarang Sudah Tidak Berguna Lagi Ya Clip Art Sudah Tidak Berguna Lagi Di Versi 2013 Sampai 2019 Makanya Dihapus Kemudian Ada PDF PDF Ini Seperti Buku Digital Ya Jadi Kalau Kalian Sudah Mengetik Di Microsoft Word Bisa Kalian PDF Langsung Tanpa Pakai Aplikasi Tambahan Ya Jadi Di Versi 2016 Ke Atas Itu Sudah Disediakan Untuk Konversi PDF Ini Fasilitas Yang Disediakan Oleh Microsoft Word Ya Jadi Sekian Pengenalan Dari Microsoft Word Karena Di LKS Kan Tidak Ada Ini Saya Tambahkan Biar Kalian Tahu Nanti Kalau Ada Yang Belum Paham Bisa Dilihat Lagi Di Youtube Untuk Materi Hari Ini Jadi Hari Ini Tadi Pak Seha Rekam Biar Apa Biar Bisa Dilihat Lagi Di Youtube Ya Kalau Belum Paham Nanti Bisa Dilihat Lagi Di Youtube Mungkin Sekian Materi Dari Pak Seha Pengenalan Dari Microsoft Word Nah Untuk Minggu Depan Kalau Dilihat Di LKS Itu Ada Pengenalan Tentang Bagaimana Cara Mengatur Ukuran Kertas Untuk Yang Lain Sudah Saya Jelaskan Sampai Di Halaman 6 Fasilitas Daripada Microsoft Word Yang Disediakan Oleh Microsoft Word Ada Clip Art Drawing Dan Word Art Seperti Yang Saya Jelaskan Insya Allah Minggu Depan Nanti Kita Apa Apa Saya Perlihatkan Contoh Contohnya Bagaimana Penggunaan Drawing Penggunaan Word Art Ya Penggunaan Cat Jadi Kalian Tahu Fasilitas Itu Kegunaannya Untuk Apa Ya Mungkin Sekian Dari Pak Sehat Kurang Lebih Nya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.